Setelah-setelah sekalian, pada pagi hari ini saya akan memulai kotbah saya dengan suatu klip video dari Yesi Is. Silahkan. Ini suatu cerita boleh kita artikan sebagai tentang suatu pengharapan. Silahkan saudara-saudara menerima ya. Silahkan. Hey Gadis kecil ini merasa bahwa dirinya sudah tidak ada pengharapan dalam kakinya Sudah tidak ada pengharapan yang mau Nah inilah Oke cukup terima kasih saudara yang diatas Jadi stop Nah saudara dari klip video ini kita dapat melihat ketika seseorang gadis ini merasa bahwa dirinya Sudah dalam hatinya retak ya broken tadi Dan bahwa dia merasa bahwa sekelilingnya ataupun dengan orang-orang di sekitarnya Sudah merasa tidak ada yang memperhatikan begitu ya Dan akhirnya mereka anak ini tidak bisa berharap Namun ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang akan selalu memberikan pengharapan Dan anak ini akhirnya boleh dibulihkan dalam hatinya Sudah-sudah yang terkasih keyakinan kita kepada Kristus bahwa pengharapan itu tetap ada Pengharapan itu tetap ada ini adalah menjadi topik kita pada pagi hari ini Tema saya adalah pengharapan masih ada Sudah-sudah yang terkasih dalam nama Tuhan kata pengharapan ini ketika kita melihat ada dua di dalam Alkitab Itu ada dalam PL dan PP dimana dalam perjanjian lama mengajarkan bahwa harapan tentang masa depan Harapan yang memuaskan tergantung kepada kesetiaan manusia tergantung kepada kesetiaan umat Israel kepada Allah Sebaliknya juga ketika kita melihat dia umat Israel tidak setia Maka yang akan terjadi adalah suatu kehancuran dan bencana alam yang akan terjadi Ketika bangsa Israel tidak mau berharap kepada Tuhan maka akan terjadi suatu bencana dan sebagainya Tentunya tidak terlepas dari konteks PL dan kita akan juga melihat dalam konteks dalam perjanjian baru Pengharapan dikatakan sebagai pengharapan yang bersifat ekskatologis yang dipenuhi di dalam kebanggaan Yesus Kristus Kita bisa melihat tentang teks-teks pengharapan yang bersifat ekskatologis itu dalam teks-teks Paulus ya Dalam surat-surat Paulus disana menjelaskan selalu dalam surat-suratnya menjelaskan bahwa ada suatu pengharapan di dalam Kristus Ada suatu pengharapan di dalam Kristus yang nantinya akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya di dalam dunia ini Saudara-saudara yang berkasih di dalam nama Tuhan Di dalam menjalani kehidupan kita pada saat ini saudara boleh dikatakan kita mengalami suatu yang sangat berubah daripada zaman-zaman sebelumnya ya Dimana kita sekarang mengalami suatu perubahan karena adanya suatu virus pandemi ya Virus corona pandemi ini yang belum juga selesai sampai saat ini Dimana dengan adanya virus ini saudara mengubah beberapa aspek tentang hidupan kita Aspek ekonomi juga merosot Aspek spiritual ataupun rohani di dunia gereja Itu juga merosot Dan juga aspek pendidikan tentunya ya Itu juga mengalami berbagai banyak masalah Seolah-olah ketika dengan adanya suatu pergumulan masalah seperti ini Kita bertanya-tanya dimanakah Tuhan Dimanakah Tuhan ketika ada masalah seperti ini kita menyalakan Apakah masih ada pengharapan itu Apakah masih ada pengharapan itu yang diberikan Tuhan kepada kita Saudara-saudara pada pagi hari ini kita akan melihat Dua bukti bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu masih tetap ada sampai saat ini Tentunya pengharapan Tuhan itu dari zaman dulu sekarang dan zaman yang akan datang itu masih ada Ya saudara kita akan melihat yang pertama adalah Allah adalah sumber pengharapan Yaitu kita dapat melihat di dalam Roma pasal 15 Setelahkan saudara-saudara sekalian membuka Alkitabnya Yang ada di dalam Roma pasal 15 ayat 13 Ya Roma 15 ayat 13 Kita akan membaca secara bersama-sama Ketika sudah menemukan katakan amin saudara Amin puji Tuhan kita akan membaca secara bersama-sama ya Saya hitung ketiga secara kita akan baca bersama Satu, dua, tiga Semoga Allah sumber pengharapan menuhi kamu Dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu Supaya oleh kekuatan roh kudus kamu berlimpah lima dalam pengharapan Amin Demikian pembacaan firman Tuhan Disini peran roh kudus sebagai penolong bagi kita Sehingga kita mau dan mampu berharap kepada Allah sang pemberi pengharapan itu Ya Allah sang pemberi pengharapan itu Dan dampaknya ialah Dapat kita akan mendapatkan suatu ketekunan Ketekunan yang melimpah dalam hati kita ya Sejarah-sejarah yang dikasih dalam nama Tuhan Konteks dalam saat ini yaitu Rasul Paulus disini mengungkapkan keinginannya Paulus mengungkapkan keinginannya dalam suatu bentuk doa Dengan memakai kata pengharapan Ia ingin supaya Bila mengamalkan imannya Mereka mengamalkan imannya Mereka akan dipenuhi segala sukacita dan damai sejahtera Dimana dalam ayat tadi sudah menyatakan bahwa Adanya segala sukacita dan damai sejahtera Rasul Paulus disini benar-benar mengungkapkan ini dengan suatu bentuk doa ya Ketika orang-orang pada saat itu melakukannya Mengamalkan imannya Maka mereka akan dipenuhi Yang namanya Sukacita dan damai sejahtera Di dalam setiap mereka Dalam ayat ini juga muncul kata pengharapan Pengharapan dalam iman Kristen ya Pengharapan adalah suatu kepastian Bahwa apa yang dinantikan pasti akan terjadi Sesuatu yang dinyantikan dalam pengharapan Kristen adalah suatu Suatu akan pasti terjadi ya Berbeda dengan pengharapan yang ditawarkan oleh dunia ini Tentunya sangat berbeda Misalnya saja saudara Ketika kita bersama tempat ini Ataupun di luar sana ya Kita Membikin suatu perjanjian kepada teman kita Ataupun teman kita Berjanji kepada kita Oh nanti ketemuan atau diajak Pengen ditraktir gitu ya Ternyata kita di prank ya Di prank kita jalan ke kafe dan sebagainya Ketika kita sampai sana Dia memberikan harapan Nanti pasti tak kasih ini Ternyata saudara ketika Kita disana Akhirnya dia tidak datang Nah itulah Seperti pengharapan-pengharapan yang ditawarkan dunia adalah Pengharapan yang palsu Atau pengharapan yang tidak berjangka panjang Dan juga saudara kita juga bisa melihat Pengharapan di dunia ini Ketika kita kadangkala ya saudara Saya sendiri mengalami ya Di dalam kehidupan dulu sebelum di tempat ini Saya dan keluarga saya sering yang namanya itu didatangi Atau sales ya Sales Ataupun bisnis Apa namanya Orang-orang mengajak Untuk bisnis Ataupun multi level Mungkin saudara-saudara mengerti ya Multi level Dimana kita harus mencari Orang ini nanti ada Ketika kita sudah mencari itu Maka kita akan mendapat keuntungan Ada suatu keuntungan yang ditawarkan Kita disitu akan mengharapkan sesuatu ya Mengharapkan sesuatu Dengan embel Diiming-imingi Dengan segala sesuatu Ketika nanti kamu dapat menarik banyak orang Kamu akan mendapatkan Namanya apa namanya itu Keuntungan ya Keuntungan untuk dapat didapatkan oleh saya dan keluarga saya Namun saudara ketika berjalannya waktu Pengharapan itu sudah tidak ada lagi Karena tiba-tiba Sudah terputus hubungan Antara Orang yang datang ke tempat saya tadi Dan juga Saya sendiri Tidak ada hubungan lagi Dan akhirnya harapan itu Tidak ada lagi Yang awalnya tadi Seperti mengebu-ngebu Ya nanti dapat keuntungan ya Dapat uang dan sebagainya Tetapi pengharapan yang diberikan dunia Sekali lagi ya Yaitu Pengharapan yang bersifat Tidak panjang atau palsu ya Berbeda dengan Seperti saya jelaskan tadi saudara Pengharapan di dalam Tuhan Adalah suatu pengharapan yang pasti Pengharapan di dalam Tuhan Pengharapan yang pasti Akan bersama-sama dengan kita Dan juga pengharapan ya Saudara ketika kita Berelasi dengan orang Ataupun dengan sesama kita Ataupun dengan pasangan kita Kita kadang-kadang berharap kepada mereka Berharap untuk Menerima sesuatu hal yang Dapat menyenangkan kita Tapi pada kenyataannya Kadang-kadang juga Tidak bisa demikian ya Pengharapan di dunia Berbeda dengan pengharapan Yang ada Dalam Tuhan Yesus Kristus Saudara sekalian Dari sini kita dapat melihat Bahwa pengharapan di dalam Yesus Tetap ada ya Pengharapan Yesus Masih tetap ada Baik hari ini Maupun hari yang akan datang Saudara Dan Roh Kudus memberikan Suatu kepastian Dalam pengharapan itu Yaitu pengharapan Yang berlimpah-limpah Ya Saudara Pengharapan di dalam Roh Kudus Di dalam Tuhan Yesus Adalah suatu pengharapan Yang berlimpah-limpah Dan itu pasti Ketika kita mau berharap Kepada Tuhan Itu pasti akan Dilimpahkan kepada kita Saudara yang terkasih Dalam menjalani kehidupan Marilah saudara sekalian Kita terus menaruh Pengharapan kita Menaruh pengharapan kita Hanya kepada Tuhan Yesus Bukan kepada yang lain Bukan kepada Orang ataupun manusia Namun kita harus berharap Bukan kepada Tuhan Karena Tuhan adalah sumber pengharapan itu Meskipun dalam situasi Kondisi yang terjepit Dalam situasi yang tidak bagus Dalam hidup kita Marilah kita Tetap bersandar Dan berharap Kepada Tuhan Itulah bukti yang pertama Bahwa pengharapan itu Masih ada Dalam Tuhan Sekarang saudara-saudara Sekalian kita akan melihat Yaitu bukti yang kedua Yaitu pengharapan itu Diperoleh Melalui Tuhan Yesus Yang pertama tadi adalah Tuhan adalah sumber pengharapan Ya Sumber pengharapan Yang kedua kita melihat Pengharapan itu Diperoleh Hanya Melalui Tuhan Yesus Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Ketika kita mengalami Banyak beban ya Seperti yang di depan tadi Terasa sudah Hidup kita sudah Tidak ada pengharapan lagi Sudah merasa Tidak ada yang memperhatikan Dewa kita Hidup sendiri Seperti itu ya Kadang-kadang itu juga terjadi Dalam Hidupan kita Di tempat ini Saudara-saudara Dan hidup sudah Merasa Hampal Tidak ada Lagi yang Ada sesuatu hal Yang ada dalam diri kita Itu sudah merasa Hampa Namun saudara Ketika kita Merasa bahwa Sudah tidak ada orang Yang mau memperhatikan kita Tidak ada orang Yang mau Mendengarkan kita Tapi ingatlah Saudara bahwa Ada satu pribadi Seperti dalam video Yang awal tadi Ada Siapa saudara Yaitu Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Akan Bersama dengan kita Tuhan yang Selalu memahami kita Pribadi Yang selalu memberi Pengharapan Yaitu Adalah Tuhan Yesus Kristus Saudara yang terkasih Lama Tuhan Dalam Injil Matius Pasal 11 Ayat 28 Silahkan surat-surat Membukanya Dalam Injil Matius 11 Ayat 28 Tentunya ini Menjadi Sesuatu Ayat yang familiar Tentunya Buat kita sekalian Kita pasti Apal Yaitu Matius 11 28 Sudara-sudara Ini mungkin Yang akan ikut Babelkom Ayat ini salah satunya Keluar Matius 11 28 Disana mengatakan Bahwa Marilah Kepadaku Semua yang letih Lesu Dan berbeban Berat Aku akan memberi Kelegaan Kepadamu Inilah perkataan Tuhan Yesus Dalam konteks Tuhan Yesus Sedang menyatakan Kehendak Bapak Dari situlah Datangnya Suatu undangan Yang penuh Dengan Kemurahan Jadi dalam konteks Seperti ini Tuhan Yesus itu Menyatakan Kehendaknya Bapak Dan adanya Suatu undangan Undangan yang Bersifat Penuh Dengan Kemurahan Disitu Tuhan Yesus Mengajak Marilah Kepadaku Jika dilihat Kata ini Adalah suatu Imperatif Yang Ditunjukkan Kepada semua orang Ketika mendengarkan Disitu Dan dari kata itu Juga menyatakan Bahwa Yesus Sebagai Menyediakan Jalan Masuk kepada Bapak Dan kepada Sumber-sumber Kehidupan Yang Bapak miliki Jadi Yesus Adalah Jalan Untuk Kita mendapatkan Sumber-sumber Yang Ada di dalam Bapak Undangan Yang Diberikan Oleh Yesus Itu adalah Sangat penting Bagi kita Sudara Undangan Yang diberikan Yesus Yaitu Ketika kita Bersama-sama Mengalami Situasi Yang tidak Bagus Seperti Sudah Tidak ada Pengharapan Atau Dan lain Sebagainya Kita merasa Letih Lesuh Dan beban Berat Tetapi Yesus Disini Mengundang Marilah Kepadaku Yesus Sendiri Berkata Kepada itu Tentunya Undangan Ini Diberikan Tidak Bersifat Untuk Pada saat itu Saja Tentunya Undangan Yang diberikan Yesus Itu Yaitu Untuk Semua Marilah Kepadaku Semua Yang Letih Lesuh Dan Berbuban Berat Tentunya Undangan Ini Juga Buat Kita Sekalian Sampai Saat Ini Kita Sudah Terikat Dalam Perjanjian Kepada Tuhan Yesus Kristus Panggilan Ini Bersifat Panggilan Yang bersifat Universal Tidak Ada Orang Kesulitan Untuk Dilewatkan Ya Sedara Sedara Yang Terikat Dalam Nama Tuhan Disini Kita Dapat Melihat Bahwa Yesus Membuka Diri Untuk Kita Bisa Datang Kepada Dia Untuk Kita Dapat Memperoleh Suatu Kelegaan Yang Hanya Di Dalam Tuhan Yesus Mengundang Setiap Kita Yang Mengalami Suatu Pergumulan Mengalami Beban Berat Penderitaan Sekalipun Untuk Datang Kepada Yesus Nah Sedara Sedara Sekalian Dalam Ayat Ini Juga Yesus Berjanji Kepada Setiap Kita Bahwa Dia Akan Memberi Kelegaan Memberi Kelegaan Memberi Damai Sejahtera Yang Melimpah Untuk Setiap Kita Sedara Sedara Yang kasih Dalam Nama Tuhan Ayat Ini Ketika Diterjemahkan Secara Literal Yang Bagian Aku Akan Memberikan Kelegaan Secara Literal Ketika Diterjemahkan Sebenarnya Mengatakan Bahwa Aku Akan Menyegarkan Kamu Saudara Ketika Konteks Ini Tuhan Yesus Mengatakan Marilah Kepadaku Yang Beban Berat Dan Literalnya Aku Akan Menyegarkan Kamu Saudara Tuhan Yesus Akan Memberikan Kelegaan Maksudnya Menyegarkan Kita Dimana Kita Sedang Merasa Letih Lesu Beban Berat Tetapi Tuhan Yesus Berjanji Dia akan Memberikan Kelegaan Dan Menyegarkan Setiap Kita Masing-masing Nah Saudara Ketika Pada Pagi hari Tadi Saya Di Aspra Mendengar Ada Perbincangan Antara Kak Christo Dengan Saudara Jonathan Membahas Tentang Lasegar Atau Panas Dalam Juga Masuk Dalam Kutbah Saya Ketika Dia Mengatakan Bahwa Wah Aku Panas Dalam Berarti Aku Butuh Namanya Obat Untuk Menyegarkan Saya Manusia Saja Ketika Sakit Panas Dalam Membutuhkan Penyegar Misalnya Bukan Endorse Ada cap Kaki Tiga Dan Sebagainya Atau Lasegar Ketika Kita Melihat Di Iklan Itu Ada Cap Kaki Tiga Nah Itu Kita Secara Manusia Ketika Sakit Kita Membutuhkan Yang Namanya Penyegar Demikian Juga Ketika Kita Sakit Di Dalam Hati Kita Ataupun Sakit Yang Dalam Batin Kita Dan Sebagainya Kita Sudah Merasa Letih Lesu Dan Berbuban Berat Dan Sebagainya Disinilah Tuhan Akan Memberikan Penyegaran Tuhan Akan Menyegarkan Setiap Kita Sedara Disini Dapat Melihat Ketika Sedara Sedara Benar Benar Merasakan Sesuatu Itu Tidak Ada Harapan Sebagai Marilah Datang Kepada Tuhan Dari Sinilah Sedara Dalam Yesus Masih Tetap Ada Pengharapan Dan Pengharapan Di Dalam Itu Bersifat Abadi Tidak Bersifat Sementara Ya Sedara Itu Yang Harus Kita Ingat Baik Baik Pengharapan Dalam Tuhan Itu Tidak Sementara Tetapi Jangkanya Panjang Abadi Dan Pengharapan Yang Akan Selalu Melingkupi Kita Sedara Sedara Sekalian Untuk Setiap Kita Pada Saat Ini Sedara Khusus Untuk Lingkup SdT Alet Ketika Kita Menerima Suatu Tanggung Jawab Yang Begitu Berat Saya Sediri Merasakannya Saya Disini Ada Dua Tanggung Jawab Yang Saya Kerjakan Langsung Menjadi Bendara Dan Juga Tentunya Sesuatu Yang Tidak Mudah Tentunya Suatu Membutuhkan Tenaga Yang Ekstra Untuk Dapat Saya Menjalani Kehidupan Di tempat Ini Yaitu Tanggung Jawab Yang Seperti Itu Dan Juga Mungkin Teman Kita Juga Tentang Tugas Kuliah Tugas Kuliah Yang Begitu Berat Yaitu Mungkin Tingkat Tiga Adanya Suatu Proposal Dan tingkat Maskripsi Untuk Membutuhkan Suatu Tenaga Yang Kuat Untuk Dapat Menjalannya Mungkin Kita Mengalami Stress Dan Sudah Hampir Deadline Tentunya Deadline Kalau Satu Dua Tidak Apakah Ketika Sudah Banyak Numpuk Itu Pasti Terjadi Stress Makanya Kita Ada Butuh Suatu Namanya Relaksasi Relaksasi Untuk Kita Menangan Angkat Diri Sebentar Untuk Kita Datang Kepada Tuhan Untuk Meminta Hikmat Kepada Tuhan Dan Mungkin Ada Hal-hal Lain Sudara Yang Membebani Kita Pada Saat Iri Tidak Hanya Tentang Tugas Kuliah Mungkin Masalah Hidup Dan Sebagainya Yang Membebani Kita Marilah Sudara Kita Bersama Sama Datang Kepada Tuhan Karena Tuhan Sumber Pengharapan Itu Tuhan Yang Akan Selalu Bersama Sama Dengan Kita Marilah Sudara Sudara Sekalian Saya Mengajak Sudara Dan Saya Untuk Hidup Kita Tetap Bergantung Bergantung Diri Kepada Tuhan Dan Bersandar Dan Berharap Kepada Dia Saja Sebab Pengharapan Di dalam Tuhan Itu Masih Tetap Ada Janganlah Tergoda Dengan dunia Dunia Sekarang Mungkin Menyatakan Bahwa Tuhan Itu Jahat Dan Sebagian Sudara Ingatlah Tuhan Itu Tetap Memberikan Pengharapan Pada 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 Sudara 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 Telah Melihat Bahwa Adanya Dua Bukti Yang Pertama Adalah Allah Sumber Pengharapan Yang Kedua Adalah Pengharapan Itu Diperoleh Melalui Tuhan Ujian untuk meresponi firman Tuhan Yaitu Kaulah harapan dalam hidupku Dimana lagu ini Mengajarkan ketika kita Memandang wajah Tuhan kita berseru Pertolongan Tuhan Itu Pasti akan terjadi ya Kita tidak bisa Menjalani kehidupan kita Tanpa pertolongan Tuhan Marilah saudara melalui lagu perenungan ini Bila kita terus berharap kepada Tuhan Bahwa pengharapan Tuhan Masih ada tentu ada Silahkan saudara merefleksikan Dalam setiap diri saudara-saudara sekalian Mari kita pujikan dari awal Dengan Kekuatanku Ku dapat Jalani Hidupku Tanpa Tuhan yang disamping Ku tak dapat Mampu jalan sendiri Ku tak mampu Sendiri Engkau lah kuatku Engkau lah kuatku Engkau lah kuatku Akan selalu bersama-sama dengan kita Ketika kita menerima Kebuatan beratku dalam hidup kita Bukan tugas tak ajar Ku padang wajamu Tuhan yang bersama-sama dengan kita Tuhan yang disampingkan Tuhan yang disampingkan Tuhan yang disampingkan Tuhan yang disampingkan Terimu Engkau lah kuatku Tuhan yang disampingkan Pertolonganku datang darimu Teganglah pelanganku Jangan lepaskan Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Kaulah harapan dalam hidupku Mari kita bersama-sama berdoa Tuhan di surga kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan Hamba-Mu telah selesai berbicara Namun firman-Mu boleh tetap bertumbuh dalam setiap iman kami Kira-kira firman yang ditaburkan Boleh bertumbuh dalam hati setiap kami ya Tuhan Bahwa pengharapan itu masih ada di dalam engkau Dan engkau tidak pernah akan meninggalkan kami Engkau akan bersama-sama dengan kami Dalam suatu kondisi apapun ya Tuhan Kami memiliki iman dan percaya kepada Bahwa pengharapan masih tetap ada dalam hidup kami Terima kasih Bapak di dalam surga Inilah doa kami Dalam putramu Yesus Kristus Kami sudah berdoa Amin Selamat menikmati